Hai guys, nama aku Christina, welcome to my channel Jadi di video hari ini langsung aja aku mau sharing ke kalian satu produk yang akhirnya menyembuhkan, menyembuhkan, menyembuhkan beruntusan aku yang udah aku alami hampir satu tahun susah banget buat sembuhinnya akhirnya aku menemukan skincare routine yang tepat dan produk yang tepat untuk menyembuhkan beruntusan aku Jadi singkat cerita aja, aku tuh mengalami yang namanya beruntusan whiteheads, beruntusannya tuh bukan beruntusan panggal acne tapi beruntusan whiteheads, dimana dia tuh kayak ada putih-putih gitu kayak jerawat nasi, kayak jerawat kecil, tapi ada nanahnya Nah, aku baru mengalami beruntusan kayak gini tuh pertama kali tahun lalu dan sembuhinnya tuh susah banget, banget, banget sampai akhirnya aku tau penyebabnya itu apa Setelah aku research, akhirnya aku tau penyebab beruntusan ini muncul di mukaku tuh kenapa dan penyebabnya itu adalah karena skin barrier aku itu rusak kalau misalnya kalian gak tau skin barrier itu apa aku udah pernah bikin videonya dengan sangat amat jelas di video aku yang ini aku saranin kalian nonton video ini dulu biar kalian ngerti kenapa beruntusan aku tuh bisa muncul dan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan beruntusan ini jadi beruntusan yang aku alami tuh bener-bener beruntusannya di seluruh muka aku di jidat, di pipi, semuanya ada dan gak cuma beruntusan doang, tapi kayak ada tekstur kulit gitu jadi dari beruntusannya sendiri aja udah kasih tekstur ke kulit aku tapi ada juga tekstur kulit kayak pasir gitu jadi bener-bener setiap kali aku cuci muka aku tuh bisa ngerasain banget kulit aku kasar, bertekstur nah di video aku yang ini kan aku udah share produk-produk yang sangat membantu untuk menghilangkan beruntusan aku waktu itu tapi beruntusan ini tuh ya cepet sembuh tapi cepet muncul juga aku juga gak ngerti kenapa tapi beruntusannya tuh ya cepet sembuh misalnya dalam satu minggu aku cobain satu produk baru terus setelah pake produk ini 5 hari, beruntusannya hilang tapi seminggu kemudian beruntusannya bisa muncul lagi jadi begitu terus tiap kali aku coba produk baru sampai akhirnya di satu titik beruntusannya muncul lagi tapi munculnya jauh-jauh lebih parah bener-bener di semua muka aku dan rasanya tuh kulit aku bener-bener kering banget dan merah banget, rasanya tuh kayak kulit aku lagi iritasi banget dan aku mikir I thought like aku udah melakukan hal yang bener dengan aku stop all actives, dengan aku hanya menghidrasi, dengan aku hanya menggunakan produk-produk yang menghidrasi melembabkan, semuanya gentle dan semuanya cocok di kulit aku produk-produknya tapi kenapa beruntusannya tuh masih muncul terus akhirnya temen aku sama pacarku bilang kayaknya kulit kamu tuh butuh istirahat jadi pas aku denger itu aku tiba-tiba kayak klik gitu loh oh iya ya, jangan-jangan kulit aku tuh butuh istirahat jangan-jangan selama ini aku gak dengerin kulitku jangan-jangan beruntusan aku tuh muncul karena aku terlalu sering gonta-ganti produk terlalu sering mencoba-coba produk baru karena kan sekarang ada beberapa brands yang reach out ke aku mereka mau aku review produknya dan otomatis aku harus coba produknya dulu dong baru review ke kalian dan aku tuh seminggu bisa cobain 2-3 produk baru jadi setiap minggu tuh ada aja produk yang harus aku coba dan kayaknya kulitku tuh udah sebenernya kasih tau aku berkali-kali bahwa Christina, I need a break I need a break from all of this kayak aku bener-bener butuh istirahat tapi aku gak pernah dengerin kata kulitku jadi akhirnya beberapa minggu lalu aku memutuskan untuk stop I need to stop all these products kulitku butuh istirahat aku bakal cuman pake basic skincare routine dimana skincare routine aku tuh bener-bener cuman gampang cuman pake satu produk selama 2 minggu bener-bener sesimpel itu cuman pake cleanser sama moisturizer kecuali aku keluar aku pake sunscreen tapi sebisa mungkin aku pun masih hindari sunscreen aku bakal langsung kasih tau aja untuk cleansernya kalo misalnya kalian penasaran aku pake Seraphil Gentle Skin Cleanser itu udah my all time favorite cleanser aku udah cobain beberapa cleanser lainnya yang juga dibilang gentle, pH balance tapi aku selalu balik ke Seraphil Gentle Skin Cleanser I don't know why my skin just loves it so much jadi aku pake Seraphil Gentle Skin Cleanser dan satu produk yang aku bilang akhirnya menghilangkan beruntusan aku itu adalah pelembabnya tapi aku mau kasih tau dulu bahwa beruntusan aku ini belum 100% sembuh belum 100% hilang ini kalo kalian zoom ya di kulit aku masih ada beruntusan ini masih dijerawat tapi other than that tuh masih ada tekstur-tekstur masih ada beruntusan disini tuh kalian bisa liat di jeratku ini masih ada beruntusan masih ada tekstur kulit tapi jauh-jauh-jauh lebih mendingan daripada 2 minggu lalu 2 minggu lalu tuh beruntusannya bener-bener parah banget 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 like I'm telling you guys itu parah banget mungkin di foto aku bakal taruh sini fotonya tapi mungkin di foto gak terlalu keliatan misalnya gak terlalu keliatan tekstur kulitnya tapi kalo misalnya aku yang pegangan aku yang cuci muka ya jadi aku rasa banget teksturnya tuh bener-bener parah banget 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 so anyway pelembabnya aku pake satu produk ini it is Seraphil Moisturizing Cream yes cuman pelembab satu pelembab doang yang akhirnya menghilangkan beruntusan aku once again aku mau bilang beruntusan aku tuh bisa mendingan hanya dengan menggunakan pelembab itu karena beruntusan aku disebabkan oleh kerusakan akan skin barrier aku kalo misalnya beruntusan kalian tuh disebabkan oleh hal lain aku gak yakin hanya menggunakan pelembab even kalo misalnya kalian menggunakan Seraphil Moisturizing Cream ini itu bisa menyembuhkan beruntusan kalian aku gak yakin karena penyebabnya beda jadi cara penanganannya juga beda cara sembuhinnya juga pasti beda cuman moisturizer ini tuh memang yang paling best-best-best banget untuk healing skin barrier karena dia ada kandungan ceramides dan kalo misalnya kalian tau ceramides tuh bagus banget untuk memperkuat skin barrier kita semua produk Seraphil ada kandungan ceramides tapi aku paling sukanya Seraphil Moisturizing Cream ini super moisturizing sangat membantu untuk membetulkan skin barrier aku dan hasil akhirnya itu bukan yang kayak dewy-dwy glowy tapi dia hasil akhirnya matte which I really like jadi yes inilah satu produk yang aku pakai untuk menghilangkan keputusan aku belum 100% sembuh tapi udah jauh lebih mendingan ya nah jadi setelah kulit aku udah mendingan setelah beberapa lama aku pakai moisturizer doang pagi dan malam hari pelan-pelan tuh kulit aku mendingan tapi memang gak cepat gak langsung cuman pelan-pelan bentukannya mulai hilang kulit aku gak gampang merah-merah kayak biasanya texture kulitnya juga jauh lebih mendingan kulit aku jadi lebih halus setelah kulit aku udah membaik aku mulai pelan-pelan coba add hydrating products kenapa? karena disaat kulit aku cuma pakai moisturizer doang kulit aku tuh tetap terasa sangat dehidrasi emang sih pelembab-melembab kan tapi kulit aku tetap terasa kering kayak ketarik gitu loh kalo misalnya aku sehari-hari misalnya setelah skincare-an terus 2-3 jam kemudian kulit aku bakal kerasa sangat kering akhirnya aku add one products ini satu produk tambahan yang menurut aku juga sangat amat membantu untuk menghilangkan keputusan aku yaitu hyaluronic acid base serum as you guys know hyaluronic acid itu bagus banget untuk menghidrasi apalagi serums yang ada kandungan hyaluronic acid ketika skin barrier kita rusak hampir semua video yang aku nonton tentang skin barrier itu sangat menyarankan aku untuk menggunakan hyaluronic acid serum karena memang sangat membantu untuk repair skin barrier kita dan akhirnya aku menambah hyaluronic acid base serum kalian harusnya tau ini brandnya terkenal banget baru launching juga jadi ini adalah serum hyaluronic acid yang aku pake untuk membantu menghilangkan keputusan aku ini tuh merek afroskin kalian harusnya pasti tau ini line terbaru mereka yang namanya your skin bag aku pake yang hyaluronic acid base serum mereka namanya hyacross 3% plus green tea nah kalo misalnya kalian gak tau hyaluronic acid base serum itu fungsinya untuk apa fungsinya itu untuk menghidrasi kulit mengurangi inflamasi mengurangi garis halus di kulit kita bikin kulit kita lebih kencang lebih sehat lebih kenyal terus dia juga sangat membantu untuk menghilangkan tekstur kulit karena kebanyakan penyebab kulit kita tuh bisa bertekstur karena kulit kita dehidrasi kurang hidrasi makanya hyaluronic acid base serum tuh bisa membantu untuk menghilangkan tekstur kulit karena hyaluronic acid base serum itu sangat amat menghidrasi jadi ketika kulit kita terhidrasi dengan baik dengan cukup otomatis tekstur kulit tuh bakal teratasi nah sekarang aku mau jelasin gimana caranya serum seperti ini yang hyaluronic acid base serum bisa menghidrasi kulit kita gak cuman serum dari Avoskin ini tapi hyaluronic acid base serum in general merek lain pun cara kerjanya sama selama dia ada kandungan hyaluronic acid cara kerja hyaluronic acid itu adalah dengan cara dia menarik molekul-molekul air water molecules dari surrounding kita dari environment kita dari sekeliling kita dia attract water molecules itu ke kulit kita makanya itu kenapa biasanya hyaluronic acid base serum paling disarankan buat orang yang tinggal di negara yang humid yang lembab karena ketika udara kita lembab pasti banyak air tapi kalau kita tinggal di udara yang kering kayak lagi winter kayak tempat-tempat seperti Arizona yang kering banget gak ada kelembapan sama sekali sangat tidak disarankan untuk menggunakan hyaluronic acid serum karena instead of hydrating our skin serum hyaluronic acid ini bakal menarik kelembapan dari dalam kulit kita jadi bukannya menghidrasi kulit kita malah dia mengambil hidrasi dari dalam kulit kita makanya hyaluronic acid base serum itu memang agak susah dipakai tapi aku udah menemukan cara yang terbaik untuk menggunakan hyaluronic acid base serum tapi sebelum aku jelasin caranya aku mau kasih tau sedikit tentang produknya jadi Hyacross 3% plus green tea serum dari Avoskin yang dari Your Skin Bayline mereka itu mengandung 3% hyaluronic acid jadi biasanya serum hyaluronic acid pada umumnya mengandung cuman 2% tapi dia mengandung 3% which is menurutku itu banyak banget untuk sebuah hyaluronic acid di dalam serum cuman so far gak ada masalah aku tadinya udah takut takutnya karena kandungan terlalu tinggi takutnya malah bikin kulit aku napa-napa tapi untungnya enggak sama sekali gak bikin kulit aku break out gak bikin bunusannya makin parah hyaluronic acid itu gak sensitizing gak irritating pokoknya termasuk salah satu ingredients yang tergolong aman mau acne prone skin mau dry skin oily skin kebanyakan tuh bakal cocok sama hyaluronic acid that is why aku tuh suka sama hyaluronic acid cuman karena lagi corona kayak gini aku kan jarang keluar dong kebanyakan aku di rumah di ruangan yang ber AC di kamar dan udara AC tuh sangat amat mengeringkan makanya aku tuh kayak bingung kalau misalnya aku di kamar doang gimana caranya hyaluronic acid bisa bekerja dengan meng-attract water molecules dari surrounding aku karena kan kamar aku yang gak ada kelembapan kamar aku kering nyalain AC terus tapi akhirnya aku menemukan caranya dan aku suka banget 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 udah pake cara ini pake serum ini tuh kayak best combo jadi aku pake serum hyaluronic acid ini yang dari Avoskin aku pake setelah cuci muka aku gak bikin kulit aku kering aku ngalap kulit aku dulu jadi pas masih basa-basa gitu aku langsung pakein hyaluronic acid serum ini 3 drops doang pagi dan malem sebelum aku pake pelembab dan wow setelah aku pake 1 mingguan itu udah keliatan banget 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 perubahannya buntusanku tuh jauh 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 lebih mendingan lebih mendingan dari sebelumnya sampai sekarang kayak gini kondisi kulitku aku bakal taro bare face aku sekarang kayak gimana buntusannya masih ada gak 100% hilang tapi udah jauh lebih mendingan dan ini sangat amat membantu jadi aku cuman pake 3 produk jadinya sekarang pertama-tama aku cuman pake 1 produk yaitu moisturizer sekarang aku pake 2 produk yaitu serum yang untuk menghidrasi lalu yang kedua adalah pelembab jadi setelah aku pake serum ini baru aku pake pelembab dan pas aku pake serum ini pun aku gak terlalu biarin dia kering menyerap jadi masih agak basah-basah sedikit banget kayak damp langsung aku pakein pelembab aku untuk mengunci hidrasinya ini bener-bener sangat amat membantu aku gak tau mau ngomongin gimana lagi tapi bener-bener sangat membantu banget serum ini tuh teksturnya sangat amat kental menurutku kayak memang hyaluronic acid base serum tuh in general memang kental gak cair biasanya tapi yang ini tuh jauh lebih kental daripada yang biasanya kayak kalian bisa liat ya tuh gak mau jatuh dia terus kalo diginiin pun dia gak mau jatuh jadi bener-bener kental banget tapi pas di-spread itu tuh cair banget kayak air sebenernya teksturnya tuh lebih kayak gel moisturizer daripada kayak serum karena buat serum ini terlalu thick tapi buat gel moisturizer ini tuh pas banget cuman ya mau gimana pun ini tetep serum dan dia nyerapnya cepet ini udah keseret I really enjoy this serum cuman mungkin satu hal yang aku kurang suka itu adalah baunya baunya tuh kayak kurang nyaman kalo aku pas pake aku gak bisa jelasin baunya kayak gimana but it has a smell cuman sebenernya wanginya tuh gak terlalu kecium juga jadi gak mengganggu aku gimana but other than that menurutku semuanya oke banget fungsinya bagus sangat menghidrasi dia selain ada kandungan hyaluronic acid dia juga ada kandungan green tea green tea itu adalah antioksidan yang sebenernya bagus banget untuk mengontrol minyak dan juga untuk acne prone skin green tea is very beneficial makanya aku sangat merasa bahwa Avo Skin ini formulate produk-produk serum mereka yang di Your Skin B line ini dengan sangat baik walaupun aku baru coba satu serumnya doang mereka juga ada toner di line ini cuman aku belum coba aku baru coba satu doang dan aku ya suka banget menurutku dua kombinasi produk ini tuh udah yang terbaik banget 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 untuk memperbaiki skin barrier kalian I highly 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 recommend kedua produk ini hyaluronic acid base serum dari Avo Skin dan juga CeraVe Moisturizing Cream ini namanya Hyacross 3% plus cream tea ya and I guess that's it for today's video semoga video ini bisa bermanfaat and I guess I'll see you in the next one bye 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 boo boo Terima kasih telah menonton!